Sidang lanjutan dugaan penganiayaan oleh BNI terhadap Edi Gunawan alias Kim Lai di Bengkel Usaha Jaya milik orang tua Edi Gunawan pada hari Kamis 19 Oktober 2023 kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Jampi. Dalam persidangan lanjutan ini, pihak Edi Gunawan menghadirkan saksi ahli pakar telematika Abimanyu Wahyu Widayak untuk memberikan keterangan mengenai rekaman CCTV pada kejadian Kamis 19 Oktober 2023 lalu di Bengkel Usaha milik orang tua Edi Gunawan. Kemudian awalnya itu, ini rekaman tersebut adalah merupakan perekaman ulang. Bukan pernah yang ngasih CCTV, itu merupakan hasil perekaman ulang. Ya, perekaman uang itu diambil dan perekaman uang tersebut mengarah kepada 1,5 yang menuju. Dimana dari keterangan pakar telematika Abimanyu Wahyu Widayak menyampaikan bahwa berdasarkan barang bukti yang ada, bahwa menurutnya ada rekaman yang diduga diubah dalam penampilannya. Bukti yang ditampilkan, seharusnya pihak foreksi harus memiliki bukti yang primer dari rekaman dan bukan hanya mengambil barang bukti sekunder yang berasal dari flashtease. Dan kemudian yang kendalanya yang terjadi pada di sini, kejadiannya setelah ada penyitaan semua, yang disita hanya perangkat untuk perekam, yaitu DVR, kemudian perangkat untuk harddisknya, yaitu media penyimpanan, dan kemudian kabel. Nah, sementara alat tantau-nya sendiri, yaitu kameranya, itu tidak disita. Kalau umpamanya itu tidak disita dan tidak menjadi barang bukti, padahal ini bagian dari barang bukti keseluruhan, berarti barang bukti tidak lengkap. Nah, kalau itu tidak disita, pertanyaannya, apa yang tampil di CCTV ini adalah hasil rekayasa atau hasil dari kamera? Sementara itu, Edi Gunawan alias Kim Lai memberikan keterangan bahwa dirinya dan kuasa hukum juga menduga adanya kejanggalan dalam rekaman CCTV yang diberikan oleh Beni kepada pihak foreksi. Saya ini cuma hanya membuktikan saja bahwa keaslian CCTV yang direkam dari handphone, saya mendatangkan hari ini, koordinasi sama pihak Kedera Rendi setuju. Makanya kita undang. Yang undang juga tidak segampang yang sudah dua minggu yang lalu ya. Pada minggu inilah kita dapat. Karena ada waktunya dia juga. Jadi, hasil sidang ini, saksi yang kita tanyakan bahwa CCTV hasilnya gimana, rekoder hasilnya gimana. Penghilangan barang bukti juga. Kalau saya lihat di situ, saudara Beni, Mayo juga mengedit, rekayasa. Kan tadi jelas juga. Jaksa penuntut umum juga menanyakan. Bisa rekaya sak-sak. Iya kan? Jelas itu. Ditambahkan oleh penasehat hukum, Randi, bahwa menguatkan pernyataan saksi ahli yang menyebutkan video yang diberikan kepada foreksi bukan berasal dari rekaman CCTV aslinya. Kemudian juga persoalan harddick yang diberikan juga berbeda dari merek VR yang diberikan oleh Beni kepada kejaksaan. Di muka persidangan, di bawah sumpah, sudah menyatakan bahwa video tersebut bukan dari hasil sidik TV. Dan dia tidak menyakini itu juga dari airport. Pokoknya dari Jaksa penuntut umum, apakah itu bisa diedit? Bisa. Ahli yang menerangkan, ternyata begitu kita sudah proyek bukti, barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa. Ternyata harddicknya berbeda dengan merek yang di VR yang dihadirkan menjadi barang bukti.